Tampil prima selama 90 menit, Elkan Bagot menjadi pemain Indonesia pertama yang beraksi di Pialafa. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyajikan berita olahraga setiap harinya. Elkan Bagot kembali membuat sejarah. Bek Gillingham FC ini menjadi pemain Indonesia pertama yang beraksi di Pialafa. Elkan Bagot bermain sebagai starter ketika Gillingham FC menantang tuan rumah flight dalam babak pertama Pialafa 2022 per 2023. Pemain berusia 20 tahun itu tampil selama 90 menit saat Gillingham FC ditahan flight 1 banding 1 pada Sabtu, 5 November, 2022, di Milfarm Stadium, Wessam. Pada partai itu, Gillingham FC umbur lebih dulu pada menit ke-45 plus 3 lewat Mikael Mandron sebelum flight menyamakan kedudukan menit ke-83 melalui Tom Walker. Elkan Bagot DKK, rugi. Hasil imbang ini menjadi kerugian bagi Elkan Bagot DKK, karena secara level dan kekuatan, Gillingham FC di atas kertas jauh lebih kuat dari flight. Gillingham FC berasal dari EFL League 2 atau kasta ke-4 Liga Inggris, sementara flight dari National League North alias Divisi ke-6. Skor 1 banding 1 ini membuat Gillingham FC akan kembali melawan flight dalam pertemuan kedua babak pertama Pialafa pada tanggal 16 November tahun 2022. Serba pertama Elkan Bagot Sebelumnya, Elkan Bagot telah mencatatkan berbagai sejarah sebagai pemain Indonesia yang serba pertama di Liga Inggris. Elkan Bagot adalah pemain Indonesia pertama yang berkarir di kompetisi profesional Inggris ketika membela Gillingham FC di musim ini. Palang pintu kelahiran Bangkok, Thailand itu juga menjelma sebagai pemain Indonesia satu-satunya yang mencetak gol di kompetisi profesional Inggris. Sudah cetak dua gol, Elkan Bagot telah membukukan dua gol dari 14 penampilan untuk Gillingham FC di Liga 2. Dari jumlah partai itu, ia 13 kali tampil sejak menit awal. Bek berpostur 194 cm itu tengah menjalani masa peminjaman selama semusim penuh dari Ipswich Town, club kasta ketiga Liga Inggris, ke Gillingham FC. Hasil Gillingham FC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!